Terkait penyeluruhan bantuan sembako walaupun BLT BBM tahap 2, itu untuk darah kota Jayapura sendiri dan sekitarnya sudah terinfeksi sekitar 92 persen, dalam artian masih ada 8 persen yang belum melakukan pengambilan, dan ini yang coba kita terus umumkan maupun kita melakukan pengantaran. Bagi penerima-penerima bantuan yang sifatnya disabilitas maupun lansia yang tidak bisa datang ke kantor pos. Dikarenakan ada beberapa pergantian PJ, PBJ Bupatia, dalam artian ketika untuk dalam pegunungan ini, khususnya bantuan BLT BBM dan BPNT, itu dapat dilakukan pembayaran secara karifan lokal, namun harus ada surat permintaan dari Bupati. Ada beberapa kabupaten yang Bupatinya sedaks, kondisi sekarang adalah PJ, mungkin ada sedikit komunikasi yang harus disampaikan, ini kami harus menunggu surat-surat tersebut, bisa sampai ke kami surat-surat permintaan tersebut, untuk kami bisa jadwalkan untuk lakukan pembayaran. Yang kedua, terkait konflik, khususnya di daerah kami yang ada di Dogia yang khususnya sekarang masih dalam masalah konflik, dan begitu juga Intan Jaya. Ini yang kami coba komunikasikan, memang kami belum mendapat informasi lebih lanjut, tetapi kami sedang memintakan surat bahwa di daerah tersebut terjadi konflik, sehingga kami juga dilarang untuk naik ke atas. Ini yang cuma kami minta nanti surat dari pihak keamanan. Syarat untuk melakukan pembayaran secara karifan lokal ini, kita meminta pihak keamanan jelas membantu kita, dan itu juga secara karifan lokal dibayarkan kepada toko agama atau toko adat, bukan dinas maupun distrik. Jadi, akan disalurkan melalui toko agama dan toko adat, disaksikan oleh pihak pemerintahan daerah setempat, pihak keamanan, baik TNI Polri, bahkan kepala distrik ataupun kepala kampung yang menyaksikan. Sehingga transparansi dalam penyeluruhan secara karifan lokal ini bisa betul-betul diketahui oleh pejabat terkait, maupun masyarakat-masyarakat terkait yang ada di daerah-daerah kabupaten yang dicalurkan dengan secara karifan lokal. Terima kasih. Terima kasih.